Halo, welcome back to Tisa channel. Kali ini saya mau bikin sate ayam manis. Untuk daging, saya pakai daging paha ayam agar satenya lebih empuk dan juga lembut. Filet paha ayam kita potong memanjang. Daging bisa diganti dengan daging lainnya seperti daging sapi atau bagi yang non-muslim bisa memakai daging babi. Bumbu halus terdiri dari bawang merah, bawang putih, ketumbar, jahe, ditambah dengan minyak wijen dan juga saus tiram. Untuk menghaluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, jahe, ketumbar, kita bisa memakai hand blender atau bisa juga memakai ulekan. Kita masukkan setengah sendok teh merica ke daging filet ayam ini sudah kita potong-potong. Lalu masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan penyedap rasa. Penyedap rasa ini saya pakai kaldu jomur bubuk. Bisa diganti dengan penyedap rasa lainnya. Lalu masukkan madu. Lalu kita masukkan 1 sendok makan gula pasir agar lebih terasa rasa manisnya. Lalu kita masukkan 4 sendok makan kecap manis. Kita hanya menambahkan setengah sendok teh garam karena tadi kita juga sudah pakai saus tiram. Di mana saus tiram itu juga rasanya asin. Kita aduk-aduk agar bumbu terserap dan juga merata ke dalam daging. Setelah itu kita pindahkan ke wadah kedap udara. Lalu kita campurkan dengan bumbu halus. Lalu kita aduk-aduk lagi agar bumbu halusnya merata ke dalam daging. Setelah bumbu merata, lalu tutup. Kemudian kita simpan di dalam kulkas. Kita marinasi selama semalaman. Keesokan harinya kita keluarkan dari kulkas. Lalu daging saya aduk-aduk dan juga remas agar bumbu lebih meresap dan juga teksturnya lebih empuk. Setelah itu daging kita masukkan ke tusukan sate. Dengan cara kita lilitkan sambil dipadat-padatkan atau agar ditekan-tekan. Lemak ayam yang ada di filet daging paha ayam ini tidak saya buang. Agar sate menjadi lebih wangi dan juga gurih. Untuk sos olesan, Pada saat memanggang, dibuat dari margarin, madu, dan juga kecap manis. Lalu diaduk sampai semua bahan tercampur dengan rata. Panaskan panggangan. Setelah itu kita olesi dengan sedikit margarin. Setelah panggangan panas, kita panggang sate sambil dibolak-balik sesekali agar tidak hangus. Ketika sate sudah agak coklat, kita olesi dengan saus olesan yang tadi kita buat dari margarin, madu, dan juga kecap manis. Kita olesi tipis-tipis saja. Lalu kita balik lagi ke sisi lainnya agar sate benar-benar matang di semua sisi. Untuk sisi sate yang belum terkena saus olesan, Maka kita oleskan lagi saus olesan agar sate semua sisinya merata kena saus olesan. Terima kasih telah menonton! Kalau semua bagian atau semua sisi sate sudah matang merata, maka kita angkat dari panggangan. Sate manis ini sangat cocok disajikan dengan sambal kecap sate. Buatnya pun sangat mudah, bahan-bahan sederhana. Hanya bawang merah dan juga cabai rawit setan yang kita iris-iris. Lalu dikasih kecap manis secukupnya. Untuk cabai rawit setan atau cabai rawit merah, jumlahnya bisa ditambahkan atau dikurangi sesuai selera. Oke guys, selamat menikmati sate manis yang empuk, lembut, sedap, dan gurih ini. Thank you for watching and see you on my next video.